selamat pagi anak-anak cara untuk mengukur berat suatu benda bagaimana caranya untuk mengukur suatu benda apa saja alat yang dibutuhkan untuk mengukur suatu benda tonton video ini sampai selesai ya baik anak-anak nah di depan saya sekarang ada timbangan benar ada jeruk timbangan ini fungsinya untuk apa timbangan ini berfungsi untuk menimbang berat suatu benda bagaimana cara kerjanya ini kalau kita lihat ada jarum nah jarum-jarum ini akan menunjukkan berat suatu benda karena timbangan ini kapasitasnya 2 kg artinya timbangan ini bisa mengukur hanya 2 kg saja selebihnya 2 kg timbangan ini tidak bisa jadi kita sudah punya 4 5 kita punya 5 buah jeruk yang akan kita timbang baik ya jeruk yang pertama kita timbang dan beratnya adalah 110 gram 110 gram untuk jeruk yang pertama selanjutnya jeruk yang kedua kita timbang hasilnya 100 gram beratnya 100 gram untuk jeruk yang ketiga 100 gram beratnya 100 gram selanjutnya jeruk yang keempat beratnya 130 gram jeruk yang terakhir 110 gram nah begitu anak-anak jadi kalau kita timbang satu-satu tadi ya maka kita akan mengetahui berat jeruk dalam satuan gram kalau kita timbang buah ini dua jeruk maka hasilnya 250 gram kita tambah lagi dua jeruk lagi hasilnya 450 gram nah jeruk yang terakhir kita tinggal beratnya beratnya 550 gram jadi seluruh jeruk ini beratnya 550 gram nah demikian ya cara menimbang ya yang kalian butuhkan adalah timbangan ya kemudian yang kalian mau timbang bendanya apa dan diperhatikan anak-anak kalau ingin menimbang sesuatu diperhatikan juga timbangannya seperti apa kalau ini kan timbangan kue yang biasa dibuat untuk menimbang tepung ya dan bahan-bahan kue lainnya maka tidak bisa untuk digunakan untuk menimbang badan ya karena berbeda jadi setiapannya nah itu saja konten pembelajaran hari ini nanti juga ada tugas ya di kerjakan jangan lupa ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati